bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menambahkan jenis resep ya non racikan atau racikan di lama pelayanan apotek nah disini ya ini sudah saya buat nah ini sudah jadi ya lama pelayanan apotek nah ini nanti ada tambahan kolom disini jadi pada saat kita mau ngambil data itu disini nah ini ya ini nanti jadi sesiapa yang racikan 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 ini non racikan oke ya berarti nanti kita buatnya akan seperti ini jadi kita nambahkan kolom terus setelah nambahkan kolom berarti diset tambah ininya terus nanti di metode tampil oke kita coba jalankan nah ini yang sudah jadi ya saya geser aja ke samping nah kita mau menambahkan di shot yang sini kita coba jalankan lama pelayanan apotek nah disini belum ada oke pelan-pelan kita coba coding silahkan disini di source package kita masuk ke package laporan terus disini nanti ada lama pelayanan ya DRG lama pelayanan apotek lama pelayanan apotek nah disini yang pertama kita tambahkan kolomnya kita tambahkan kolomnya disini nah ini ya berarti kita tambahkan di ujung kenapa di ujung supaya nanti kita tidak banyak yang di edit jenis resep oke setelah itu kita tambahkan disini buat baris di bawah setelah ini 12 nah kita tinggal copy 1 oke si ini dibuat 11 ya oke terus lanjut setelah itu berarti nanti kita naruh script yang disini nah kita naruh script ditampil ya tapi sebelumnya tuh kita tambahkan dulu ini ya script string kita mau menambahkan string namanya jenis resep nah kita tambahkan di atas ini script string nanti ada ada variable baru ya namanya jenis resep kita akan tambahkan disini nah ditampil oke ya jadi gini kalau di tabelnya itu di tabelnya itu di tabel resep obat itu ternyata untuk racikan itu racikan atau non racikan tidak ada keterangan status disitu adanya itu nanti kalau yang resep racikan itu ada di tabel ini ada di tabel resep dokter racikan jadi nanti akan seperti ini string yang tadi itu kita buat disini stringnya itu saya insertkan masukkan disini di while ya sebelum add row nah saya masukkan disini seperti ini ya sql cari integer select count resep dokter racikan nomor resep where resep dokter racikan nomor resep nomor resepnya diambil dari casering nomor resep jadi kita mengecek di tabel ini tuh ada gak si nomor resep tersebut di tabel racikan kalau ada berarti nanti disini racikan kalau gak ada berarti non racikan nah disini jangan lupa juga kita tambahkan buat nomor resepnya nih berarti saya tambahkan kolom nomor resep di prepare statementnya disini ya nah disini koma nah resep obat nomor resep terus disini kita tinggal tambahkan lagi di add row nya variable yang tadi kita coba tambahkan nah ini seperti ini nah kayak seperti ini kita coba running disini lama pelayanan apotek nah dia sudah masuk ya kita coba nah sudah ada racikan ada lagi ada tuh ya kok cuma satu dia ada error gak sih disini oke gak ada error ya oke seperti itu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati